it's you, it's always you met a lot of people but nobody feels like you so please don't break my heart don't tear me apart i know how it start trust me i've been broken hello assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya di channel aku pujinur hayati hari ini aku mau sharing budgeting untuk bulan Mei 2024 dan seperti biasa sebelum melangkah ke budgeting aku mau ngehitung dulu sisa budget yang bulan April kemarin ya teman-teman langsung aja aku mau cek di binder keuangannya untuk belanja sayuran gak bersisa sedikit pun ya maklum mungkin karena kemarin itu habis lebaran ya teman-teman dan ini ada sisanya di belanja bulanan ini belanja bulanan juga cuma Rp3.000 sisanya lalu ini ada dari sisa bayar listrik dan PDAM ada Rp10.000 dilanjut lagi ini dari sisa jajan anak-anak ada berapa ya teman-teman tadi ada Rp7.000 gitu ya nah ini di cek lagi siapa tau masih ada yang ketinggalan dan ternyata udah semua ya teman-teman jadi gak ada lagi sisa budget langsung aku hitung aja ini berapa total sisanya ya untuk totalnya ini ternyata ada Rp20.000 lumayan lah ya teman-teman mau berapa pun sisanya tetap aku simpan ini ya untuk dikumpulin aku catat dulu biar gak lupa ya untuk total sisa budget bulan April kemarin untuk uangnya aku simpan di dompet khusus keuangan ya ini udah mau penuh ternyata ya teman-teman karena ini udah lumayan banyak aku isinya ini sekarang mau ngisi di bulan April ya nah ini uangnya aku masukin semua dan aku lupa itu ketinggalan ya teman-teman Rp2.000 tapi udah aku masukin ya uangnya jujur aku gak sadar ya kalau gak ke bawah itu yang Rp2.000 tapi udah langsung aku masukin lagi uangnya oke teman-teman Alhamdulillah untuk sisa budget bulan lalu udah beres langsung aja sekarang ke budgeting bulan Mei maaf ya teman-teman sebenarnya ini bukunya udah mulai rusak ya kadang-kadang ini suka dimainin anak juga jadinya seperti ini bulan depan insyaallah aku mau ganti buku oke teman-teman lanjut ke videonya ya ini untuk yang 3 poin seperti biasa aku privacy ya lanjut untuk ke yang 7 poin ini untuk belanja mingguan itu terdiri dari beras sama gas juga ya karena ada beberapa yang nanya katanya budget beras dimana gitu ya jadi sama aku sengaja ini di setiap budgeting suka ditulisin dalam kurung beras plus gas karena memang suka ada aja gitu ya yang tanya budget untuk beras dimana katanya padahal udah aku jelasin dan ini untuk belanja bulanan aku ada pocer gitu ya teman-teman jadinya aku tambahin uang cashnya 250 ribu nanti pokoknya semua budgetnya aku jelasin pas masuk-masukin uang ke dalam bindernya ya teman-teman biar bisa lebih santai menjelaskannya ini aku lagi catat-catat aja budget-budgetnya untuk budgeting aku sendiri ini simple banget ya teman-teman biasanya kalau aku lihat yang lain itu suka dipisah-pisahin antara kewajiban dan lain-lain gitu ya kalau aku alhamdulillah ini untuk budgetingnya hanya beberapa poin aja jadi antara kewajiban dan lain-lain itu kalau menurut aku termasuk wajib juga ya mau belanja sayuran gitu terus untuk sekolah dan lain-lain kalau menurut aku itu juga termasuk kewajiban sih ya oke teman-teman langsung aja aku mau menaruh uangnya ke dalam binder ya teman-teman aku ucapin makasih banyak ya untuk kalian yang suka nunggu-nunggu banget konten budgeting aku karena aku takut kalian ngerasa bosen gitu liatnya tapi ternyata banyak yang minta gitu ya teman-teman oke ini langsung aja untuk budget belanja sayuran ini ada di 1,6 ya teman-teman memang biasanya sih di 1,2 atau 1,4 karena aku punya yang kerja ya lagi renovasi rumah jadi aku tambahin karena kan otomatis beli beras sama beli lauknya itu nambah ya teman-teman kalau punya yang kerja karena sama aku dikasih makan oke ini untuk belanja bulanan alhamdulillah aku punya pocher ya dari suami ya teman-teman ini pochernya sebenarnya bukan untuk belanja bulanan aja sih bisa dipakai ke salon, ke tempat makan, ke hotel dan lain-lain gitu tapi sama aku mau dipergunakan untuk belanja bulanan aja biar lebih bermanfaat gitu ya teman-teman total pocher ini 750 ribu jadi aku tinggal nambahin uang cashnya ini 250 ribu aja untuk belanja bulanan untuk belanja bulanannya kayaknya nanti ke pertengahan bulan aja ya teman-teman soalnya aku masih agak repot sama urusan yang di rumah ini ya jadinya insya Allah nanti kalau udah beres baru aku mau belanja bulanan oke yang selanjutnya adalah untuk listrik dan PDAM ini tadi aku salah nyatet ya 300 padahal 350 ribu ya teman-teman tapi udah aku betulin untuk listrik dan PDAM tetap sama dengan bulan-bulan kemarin ya nggak ada perbedaan atau nggak aku tambahin budgetnya dan selanjutnya untuk budget YP sama pulsa ini juga masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya yaitu 300 ribu ya teman-teman aku kalau ngisi pulsa itu cuma sebulan sekali ya cuma untuk memperpanjang masa aktif kartu aja ya teman-teman jadi emang sehari-harinya aku cuma diem di rumah terus ya dan dilanjut lagi ini ke budget sekolah dan jajan anak untuk budget yang ini aku 1.400.000 ya ini kenapa 1.400.000 karena aku memiliki 3 anak ya teman-teman mungkin untuk yang udah sering lihat log belanja eh maaf log budgeting aku udah nggak asing ya tapi kalau untuk yang baru misalnya lihat budgeting aku jadi aku jelasin ini untuk 3 anak ya teman-teman dan selanjutnya adalah untuk budget pegangan suami untuk budget ini juga aku masih tetap di 1 juta ya teman-teman alhamdulillah suami juga kadang-kadang punya sampingan gitu ya penghasilan sampingan jadinya segini juga insyaallah cukup ya untuk pegangannya dan untuk pegangan suami disimpan dulu ya teman-teman lalu lanjut ini untuk lain-lain nah untuk bulan ini lain-lainnya aku simpan 500.000 rupiah aja ya teman-teman dan untuk budget renovasi rumah ini aku nggak mengganggu sama sekali ke budgeting bulanan karena alhamdulillah itu budgetnya dari penghasilan youtube yang udah aku kumpulin gitu ya teman-teman mungkin kalau yang udah lihat vlog aku yang renovasi rumah yang sebelum video ini udah tau ya jadi pokoknya untuk budgeting ini nggak keganggu ya sama budget renovasi rumah paling hanya berubah ke budget beli lauk sama beli beras aja yang nambah gitu ya teman-teman oke ini untuk yang tiga poinnya ini untuk sedekah udah aku siapin ya di amplop ini ya teman-teman alhamdulillah walaupun sedikit-sedikit insyaallah mudah-mudahan berkah ya dan ini untuk sisa uangnya untuk dua poinnya lagi jadi total budgeting untuk bulan ini sekitar di 9,5 jutaan ya teman-teman dan lanjut lagi ini ke tabungan harian aku untuk tabungan harian aku alhamdulillah ternyata ini cuma dua bulan lagi ya alhamdulillah nggak terasa ini udah mau satu tahun aja ya teman-teman aku jujur kaget lihat piusnya bongkar celengan yang tahun kemarin udah 100 ribu lebih mau ke 200 ribu pius alhamdulillah terima kasih ya teman-teman nah ini insyaallah juga nanti mau dibobok mungkin sekitar bulan julian ya teman-teman karena ini kan sampai Juni untuk batas isinya ya untuk hari ini aku ngisi celengannya 25 ribu ya teman-teman dalam target celengan ini aku kan nulisnya mau ngerenovasi kamar mandi mudah-mudahan aja bisa dipergunakan sebagaimana mestinya jadi benar-benar nanti untuk renop kamar mandi ya kalau hasil bobok celengan ini dan ini jangan lupa ya harus dicakra setelah mengisi celengannya biar nggak lupa lagi udah diisi atau belumnya gitu ya teman-teman sekian dulu ya untuk sharing budgetingku bulan ini sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh